Halo guys, balik lagi bareng admin disini dan ya seperti biasanya guys, bahas hewan berubah lagi lah pastinya. Ya di video kali ini guys, admin akan membahas hewan yang pastinya para pecinta anime Attack on Titan, pastinya sudah sangat omar kenal sih, amani hewan guys. Perasaan gak kalian? Ya langsung aja lah guys, berikut halusi genia jika bakal founding Titan guys di Attack on Titan itu loh. Oke guys, admin disini sebelum kedaftar yang pertama, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini. Oke guys, selamat menonton! Cek cek cek, ya halo guys, welcome back again with admin disini dan ya kayak barusan ya. Ada sebuah fusil hewan yang ditemukan di situs Archeolabur Gashos, Pegunung Karnoki di Kanada guys. Sudah lama sih, membuat para ilmuwan bingung karena bentuknya yang sangat amat aneh itu guys. Tetapi, para ilmuwan pada tahun 2015 lalu memberikan hasil analisis terbaru mereka terhadap hewan tersebut guys. Hewan tersebut dinamakan halusi genia. Kebanyakan halusi nih hewan guys. Mungkin kelamaan jomblo sih. Bercanda guys. Agak rumit diketahui memang karena bentuknya yang sangat amat unik guys. Menurut mereka, halusi genia adalah makhluk laut yang hidup sekitar 508 juta tahun yang lalu guys. Makhluk tersebut guys, hidup di perode Cambria guys. Yang mana di perode tersebut guys, banyak hewan yang muncul pertama kalinya guys di bumi. Dengan bentuk dan angkata tubuh yang terbilang gak wajar dan agak aneh-aneh sih guys. Seneng sih rasanya guys, bisa mengetahui beberapa banyak kaki yang dimiliki hewan ini guys. Dan mengetahui segala sesuatu tentangnya. Kata para ahli paleontologi Universitas Cambridge, Martin Smith guys. Halusi genia merupakan salah satu spesies yang tergolong cacing bludru guys. Hewan yang masih hidup hingga saat ini. Ya saat inilah guys, sama kita sekarang lah. Halusi genia memiliki panjang tubuh mencapai 10 hingga 15 meteran guys. Gede kan? Cacing ini juga memiliki 7 pasang duri berbentuk seperti paku yang keluar dari punggungnya guys. Ia juga memiliki kaki tipis berjumlah 7 pasang juga guys. Dengan kuku tajam di bagian ujungnya guys. Selain itu guys, ada pula 3 pasang tentakel panjang yang menyuntai ke arah kepalanya guys. Kemungkinan si tentakel ini dipakai untuk memproses makanan. Kayak semacam menyaring makanan gitu lah guys. Ataupun sebagai antena kayak semacam sensor gitu lah guys. Iya guys. Halusi genia juga sudah jadi teka-teki di kalangan para ilmuwan sejak akhir tahun 1970-an guys. Udah lahir kalian? Pastinya belum sih. Tapi mungkin ada juga sih guys. Sebelumnya, para ilmuwan mengira duri di punggung helusi genia adalah kaki guys. Kakinya adalah tentakel sementara kepalanya adalah ekor guys. Agak sulit sih ngejelasinnya guys. Muter-muter. Temuan ini guys dimuat dalam jurnal Saints Nature. Oke guys admin disini terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Cap Panda ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru di channel Cap Panda ini. Oke guys, sampai bertemu di konten berikutnya. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax